Pemirsa 500 personel komponen cadangan matra udara tahun angkatan 2023 secara resmi mengakhiri latihan dasar militer yang telah diikutinya selama 3 bulan di bawah binaan Pusdik Kodiklat AU Wingdik 800 Paskat di lapangan udara Sulaiman Kabupaten Bandung. Demonstrasi peperangan pun menjadi penutup latihan dasar militer yang diikuti oleh masyarakat sipil yang telah resmi menjadi komponen cadangan matra udara. Tidak seperti biasanya, baku tembak dan lutupan bom yang ditampilkan ini bukan dilakukan oleh prajurit TNI, melainkan masyarakat sipil biasa. Ratusan masyarakat sipil ini dengan terampil dan terarah berhasil melumpuhkan musuh dan meledakan markasnya. Aksi masyarakat sipil ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dasar militer selama 3 bulan dan secara resmi dikukuhkan menjadi komponen cadangan matra udara tahun angkatan 2023 di bawah binaan Pusdik Kodiklat AU Wingdik 800 Paskat. Kemandan Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara Masjda TNI Teddy Rizali Hadi menegaskan 500 personel komponen cadangan matra udara ini berasal dari berbagai perwakilan landasan udara dan telah mengikuti latsar mil selama 3 bulan. Komponen cadangan ini dipersiapkan guna membantu prajurit TNI di medan pertempuran sesungguhnya. Latihan dasar kemiliteran komponen cadangan untuk matra udara. Jadi seperti yang kita lihat ini ada 500 orang kita didik mulai tanggal 8 Mei sampai dengan hari ini 31 Juli. Kurang lebih 3 bulan mereka kita didik tentang dasar-dasar kemiliteran. Ini kita ajarkan kepada mereka utamanya tentang disiplin, itu kita berikan materi-materi tentang peraturan militer, peraturan baris berbaris, peraturan urusan dalam, pelatihan-pelatihan, sampai dengan kita melatih mereka untuk menembak dasar. Ini semua tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa bela negara. Sementara itu salah seorang prajurit komcat mengaku ketertarikannya untuk mengikuti komcat ini dilandasi atas kecintaannya kepada NKRI. Selain itu pelatihan dasar militer ini pun menunjang terhadap profesinya sebagai satuan pengamanan. Saya cinta NKRI satu, disini saya nombor teman, satu lagi saya bangga ikut komcat dan saya cinta tanah air. Kalau basic pekerjaannya apa Pak? Saya masih basic pekerjaan security. Bagaimana Pak selama pendidikan Pak selama 3 bulan ini Pak? Selama pendidikan ya saya senang, sangat senang lah. Siap Pak kapanpun dipanggil negara ya Pak? Siap. Setelah mengikuti latihan dasar militer, para personil komponen cadangan ini akan kembali ke tengah masyarakat dan melanjutkan rutinitas sesuai dengan profesinya terdahulu. Diharapkannya para personil komcat ini akan membawa dan menularkan hasil latsarmil kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing, terutama pembelajaran kedisiplinan. Rezitya Prasaja, Bandung TV